Sejarah kontroversial Raja Edward VIII dari United Kingdom dan Wallis Simpson, Duchess of Windsor King Edward VIII of United Kingdom rela turun tahta demi menikahi wanita yang ia cintai, Wallis Simpson. Hubungan mereka selalu dideskripsikan sebagai dogeng fantasi dan salah satu percintaan paling hebat selama abad ke-20. Meski banyak skandal yang terjadi dalam hubungan keduanya. Wallis merupakan sosialita Amerika yang sudah menjanda sebanyak dua kali. Dia sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintai Raja Edward, namun dia adalah wanita yang ambisius. Selama hidupnya, dirumorkan ada banyak laki-laki yang singgah sebagai kekasih atau selingkuhannya, sampai Wallis memutuskan menikahi dua pria di antara mereka. Wallis suka mendominasi dan mengkritik Edward, sebuah hal yang tidak mungkin kamu lakukan pada seorang putra mahkota United Kingdom. Banyak rumor yang beredar jika Edward seorang impoten, sementara Wallis sering menggugurkan kandungannya saat dia tidur dengan kekasih lamanya dulu. Hal ini disinyalir membuat pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Selama menjalin asmara, Wallis pernah memutuskan Edward agar dia bisa kembali pada suami tercintanya. Namun, sang Raja justru mengancam melakukan bunuh diri. Akhirnya, Wallis terperangkap dalam ambisi dan cinta Raja padanya. Pada tahun 1937, Edward dan Wallis melakukan kunjungan ke Jerman untuk bertemu Hitler. Dan akibat hal ini, mereka dideskripsikan sebagai simpatisan Nazi. Gereja Inggris melarang pernikahan keduanya karena Raja tidak boleh menikahi wanita yang sudah menjanda. Krisis ini membawa Edward diadapkan pada tiga pilihan, yang salah satunya hampir membuat monarki United Kingdom runtuh. Meski berhasil diselamatkan oleh adiknya yang naik tahta, George VI. Berikut adalah sejarah lengkap Wallis Simpson, Edward VIII, dan Nazi Germany. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Edward dan calon pengantin untuk Prince of Wales Edward Albert George Andrew Patrick David, yang kerap disapa David oleh keluarganya, lahir pada 23 Juni 1894, saat pemerintahan nenek buyutnya, yaitu Queen Victoria. Ayahnya adalah Prince George, Duke of York, yang akan menjadi George V di masa depan, sementara ibunya, Princess Mary of Tech. Seperti tradisi kerajaan, Edward dan adik-adiknya dibesarkan oleh pengasuh karena Mary lebih fokus mengurusi kewajibannya di keluarga kerajaan daripada anak-anaknya. Prince George dan Princess Mary gagal menangkap sinyal jika mereka secara tidak langsung menyakiti anak-anak mereka. Prince Edward diasuh di istana hingga dia berusia 13 tahun. Dia belajar di Royal Naval College karena anggapan ayahnya bahwa seorang calon raja harus dididik secara militer dan Edward tidak menyukai hal ini. Di usia 16 tahun, Edward melanjutkan pendidikan di Universitas Oxford. Dia ahli bermain polo yang merupakan permainan bola dengan berkuda. Sayangnya, dia gagal di bidang akademik. Edward meninggalkan kampus setelah 4 tahun tanpa gelar. Ayahnya, Prince George, menjadi raja di tahun 1910 dan anak laki-laki pertamanya otomatis menjadi putra mahkota dengan gelar Prince of Wales. Dengan aksen Jerman di keluarga kerajaan mereka, George V memutuskan perubahan untuk mengganti semua nama keturunannya dari sakse Coburg and Gotha menjadi Windsor yang terkenal lebih sesuai dengan aksen Inggris. Sepupu King George, Kaiser Wilhelm, melancarkan aksi Perang Dunia Pertama pada kerabat sekaligus kerajaan mereka. Perang Dunia I ini menelan 40 juta korban jiwa ditambah kesengsaraan yang terjadi di seluruh Eropa. Edward, yang saat itu berusia 20 tahun, siap bertempur, namun pemerintahan Inggris menolak untuk membiarkan penerus tahta di kondisi yang membahayakan. Edward mengunjungi tentara sesering mungkin sampai dia juga terkenal di kalangan veteran. Disinilah Edward sering terbang ke Paris untuk bertemu dengan selirnya, Cortesan Marguerite, yang sudah bersuami. Enam tahun kemudian, Marguerite menembak suaminya di Hotel Savoy dan keluarga kerajaan Inggris berusaha mati-matian untuk menjauhkan nama Edward dari skandal ini di media. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak kerajaan yang berhasil ditumbangkan dan membuat George V merubah tradisi pernikahan House of Windsor, di mana keturunannya diperbolehkan menikah dengan orang biasa. Dengan hal ini, Edward mendapatkan cukup kebebasan untuk bersosialisasi dan memilih calon pengantinnya sendiri. Adiknya, Duke of York, menikahi aristokrat Scotland, Elizabeth Bowes Lyon, dan mereka memiliki dua anak perempuan. Elizabeth yang di masa depan menjadi Queen Elizabeth II dan Princess Margaret. Tapi, Prince Edward tidak merunjukkan tanda-tanda jika dia akan menikah dalam waktu dekat. Selama tahun 1920-an, dia memiliki banyak tanggung jawab kerajaan dan melakukan perjalanan internasionalnya untuk mendukung tugas ayahnya, George V. Ketampanan dan stylenya membuat Edward seperti selebriti dan icon fashion. Dia merupakan The Most Photographed Person dan Minswe Magazine mengungkapkan Edward adalah pria yang sangat suka berpesta, playboy, dan menunjukkan sedikit ketertarikan untuk menjadi raja. Kedua orang tuanya dan pemerintah Inggris menghabiskan banyak waktu untuk meng-cover skandalnya dengan banyak wanita. King George berkata, I pray to God that my eldest son will never marry and have children and that nothing will come between Birdie, Lilibet, and the throne. Di sisi lain, Edward mengakui jika dia selalu merasa tidak siap untuk menerima beban tugas kerajaan dan tidak pantas menerima seluruh pujian yang diberikan dunia kepadanya. Edward dan skandal wanitanya. Satu hal yang menarik tentang Edward adalah kesukaannya menjalin hubungan dengan wanita yang sudah menikah. Sang putra mahkota menjalin hubungan selama 16 tahun dengan pewaris tekstil British American Frida Dudley. Dia juga menjalin hubungan dengan aktris Amerika Lady Thelma yang di tahun 1931 memperkenalkan Edward pada temannya Wallis Simpson. Basie Wallis Warfield lahir pada tanggal 19 Juni 1896 dan dibesarkan di Baltimore, Maryland. Orang tuanya adalah Tycho Warfield dan Alice Montgomery yang termasuk orang-orang kelas atas meski mereka gagal mendapatkan cukup uang untuk menunjang gaya hidup mereka. Ayahnya meninggal tak lama setelah Wallis dilahirkan karena tuberkulosis sementara ibunya bekerja sebagai khas tes di klub untuk menunjang perekonomian keluarga. Meski Wallis dan ibunya mendapatkan dukungan finansial dari kerabat mereka yang mewarisi bisnis keluarga. Wallis hidup dalam kemiskinan meski dia berhasil menjadi salah satu siswa sekolah privat anak-anak perempuan yang diisi anak-anak kelas atas Baltimore. Di sekolah Wallis adalah anak yang cerdas dan diprediksikan akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Rene Dupont menulis meskipun rahang Wallis terlalu lebar baginya untuk dianggap cantik mata biru ungunya yang tajam dan tubuhnya yang mungil bisa memastikan bahwa dia punya banyak pengagum. Di usia 19 tahun Wallis diberikan kesempatan untuk memperbaiki nasibnya seperti kebanyakan gadis pada masa itu melalui jalur pernikahan. Dia menikahi pilot militer Earl Spencer Jr. yang berubah menjadi pemabuk dan sering melakukan kekerasan pada Wallis. Pasangan itu hidup di markas militer selama perang dunia pertama. Wallis lalu menghabiskan satu tahunnya di China dan dia dikatakan memiliki affair dengan petugas istana Itali. Rumor beredar jika Wallis hamil dan melakukan aborsi. Disebabkan hal ini pula dia menjadi tidak subur dan tidak bisa memiliki keturunan. Setelah sembilan tahun pernikahannya Wallis dan suami pertamanya akhirnya bercerai. Dia lalu menikahi British American Shipping Executive Ernest Simpson yang meninggalkan istri dan anaknya demi menikahi Wallis. Mereka lalu pindah ke London dan membeli rumah mewah lengkap dengan beberapa pelayan. Pada 10 Januari 1931 Lady Furness memperkenalkan Wallis kepada putra mahkota Inggris pada sebuah pesta. Tapi keduanya tidak langsung jatuh cinta meski mereka bertemu beberapa kali di pesta. Wallis dan suaminya termasuk golongan aristokrat di Inggris. Meski gaya hidup mereka terkesan lebih tinggi daripada kemampuan finansialnya. Akhirnya Ernest harus memecat sejumlah stafnya. Prince Edward sudah lama tertarik pada wanita Amerika. Hal ini karena orang Amerika cenderung memperlakukannya dengan jujur dan tidak jarang mengkritiknya. Dia tidak terlalu menyukai wanita di Inggris karena mereka selalu memperlakukannya dengan sopan. Tapi Wallis melebihi itu. Dia membuli sang putra mahkota di depannya dan memperlakukan Edward seperti anak kecil nakal ketika dia tidak menghabiskan sayurannya. Edward yang senang didominasi oleh Wallis mulai kecanduan dengan wanita itu dan selalu mengikutinya kemanapun. Dia membelikan Wallis banyak perhiasan mahal sementara suami Wallis Ernest mendapatkan relasi bisnis lebih banyak saat dia berteman dengan Edward. Untuk membendung rumor yang menyebar Ernest Ernest selalu menemani istrinya saat Wallis dan Edward pergi berlibur. Ernest dan Wallis memesan kamar hotel di depan teman bangsawan mereka Edward. Suatu ketika Ernest memuji setelan pakaian Edward dan sang pangeran langsung mengirimkan setelan bagus untuk Ernest. Orang-orang membuat lelucon jika Ernest telah menjual istrinya demi sebuah baju. Meski Wallis menikmati hubungan romantis dengan Edward seiring dengan harta dan kesejahteraannya yang terjamin dia tetap tidak bisa mencintai sang pangeran karena dia terlalu kaku dan membosankan. Ernest dan Wallis terkadang memanggil Edward dengan sebutan Peter Pan yaitu bocah laki-laki yang menolak tumbuh dewasa. Wallis menduga jika pangeran akan bosan dengannya dan memilih wanita lain yang lebih cantik dan muda sehingga dia bisa kembali pada suaminya Ernest dan hidup mewah dengan finansial yang stabil mengingat Wallis sudah mendapatkan banyak perhiasan mahal dari Edward tidak seorang pun berekspektasi bahkan Wallis sendiri jika Edward akan menikahinya Edward 8 turun tahta dan krisis konstitusi kerajaan Edward sosok yang menempatkan perasaannya daripada kewajiban sebagai putra mahkota membawa Wallis ke Buckingham Palace untuk diperkenalkan kepada orang tuanya George Lima dan Queen Mary menolak merestui hubungan mereka karena background kehidupan Wallis yang kontroversial sejak saat itu pemerintah menyewa mata-mata untuk mencari tahu sebenarnya mereka memiliki hubungan semacam apa George Lima khawatir dan berkata setelah aku meninggal anak itu akan merusak dirinya dalam 12 bulan pada 20 Januari 1936 George Lima meninggal dan Edward naik tahta sebagai Edward 8 Wallis menganggap jika tugas Edward sebagai raja akan membuat hubungan mereka merenggang karena keterbatasan waktu nyatanya dengan tekanan tanggung jawab yang besar Edward justru semakin membutuhkan Wallis dan mengharapkan kehadiran wanita itu setiap saat Ernest mulai tidak suka membagi istrinya dengan Edward sehingga Wallis meminta temannya Mary untuk menjaga suaminya ketika dia pergi menemui raja setelahnya Wallis menyadari jika ini adalah kesalahan terbesarnya karena suaminya dan Mary menjadi sepasang kekasih depresi karena gagal mendapatkan suaminya kembali Wallis mencoba memutuskan hubungannya dengan Edward tapi sang raja mengancam akan melakukan tindakan bunuh diri Ernest berbicara langsung pada raja untuk mengetahui apa sebenarnya yang ia inginkan terhadap Wallis Edward menjawab jika dia tidak bisa membayangkan dinobatkan menjadi raja tanpa Wallis di sisinya akhirnya Ernest melepaskan Wallis dan menikahi Mary Wallis sangat patah hati dan menyadarinya di saat yang terlambat ketika dia mencoba mendapatkan cinta Edward dia justru kehilangan cinta suaminya Wallis sadar jika dia sudah terlalu jauh untuk kembali menengok ke belakang bulan Juli terdapat percobaan pembunuhan pada Edward 8 dia hampir tertembak oleh seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai anggota kelompok komunis di Italia Edward berkonsultasi dengan Perdana Menteri Stanley dalam suatu perjalanan dia mengungkapkan niatnya untuk menikahi Wallis dan mempertahankan tahta saat itu Edward menyarankan pernikahan Morganatic dimana dia akan tetap menjadi raja tetapi Wallis tidak akan menjadi ratu dan anak-anak mereka tidak akan dijadikan penerus tahta tetapi rekomendasi ini ditolak oleh Perdana Menteri Stanley Perdana Menteri Australia Kanada dan Persemakmuran Inggris di Afrika Selatan Stanley menolak saran raja mengingat solusi itu belum pernah dilakukan oleh raja British sebelumnya selain itu terdapat kekhawatiran pada Wallis tentang pandangan politiknya yang mendukung Nazi Hitler memerintahkan ambasador Jerman Joachim untuk menggoda Wallis dan mendapatkan kesetiaan wanita itu Joachim mengirimkan 17 bunga anjelir setiap hari untuk menyimbolkan berapa kali mereka pernah tidur pada akhirnya raja diberikan tiga pilihan pertama dia meninggalkan Wallis sehingga dia tetap bisa menjadi raja kedua dia turun tahta demi Wallis ketiga langsung menikahi Wallis tanpa persetujuan perdana menteri keluarga kerajaan dan melanggar konstitusi sangat serius yang bisa menyebabkan tumbangnya monarki Inggris Wallis memohon pada Edward agar dia tidak turun tahta demi dirinya tapi karena Edward tidak pernah ingin menjadi raja pilihannya dengan mudah jatuh pada opsi kedua dia memilih Wallis daripada menjadi raja dia menandatangani instrumen turun tahta pada 10 Desember 1936 setelah 11 bulan menjadi raja Edward memutuskan jika adiknya George Duke of York akan menjadi raja pada tanggal 11 Desember 1936 Edward mengatakan dalam siaran radio sebagai berikut berbeda dengan sejarah adik-adik raja sebelumnya yang harus membunuh kakaknya untuk naik tahta George sangat hancur dengan keputusan kakaknya dia seorang pria pemalu cenderung gagap saat berbicara dan tidak suka menjadi spotlight di publik dia menikmati hidupnya yang bahagia dengan dua anak perempuannya George sangat khawatir akan beban tanggung jawab seorang raja dia merasa sangat tersakiti karena kakaknya harus merelakan masa depannya yang cerah sebagai raja dan memilih dirinya sebagai penerus tanpa berdiskusi dengan George lebih dulu ketika George memberitahu ibunya Queen Mary tentang Edward yang akan turun tahta dia tampak sangat terluka dan menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil tidak seperti kakaknya George memprioritaskan tugas kerajaan moral dan keluarga di atas segalanya dia mengunjungi rakyatnya saat Perang Dunia II menolak Nazi dan berubah menjadi salah satu raja terbaik yang pernah dimiliki Inggris Raya lalu bagaimana dengan Edward sebelumnya tidak ada raja dari United Kingdom yang turun tahta dengan kehendaknya sendiri jadi ada perdebatan tentang status dan title yang tepat untuk Edward King George menjadikan kakaknya Duke of Windsor dan disebut His Royal Highness meskipun ini tampak seperti kebaikan untuk Edward namun sebenarnya adalah sebuah langkah politik sebagai Duke of Windsor Edward dilarang untuk membuat statement politik dan membatasinya seperti kebanyakan Duke dan Duchess lainnya Edward adalah raja yang lebih mempesona dan terkenal daripada saudaranya jadi dia bisa menimbulkan masalah pada raja dan pemerintahan baru jika dia ingin Edward dipaksa meninggalkan Inggris jadi dia pergi ke Austria dan menginap di salah satu rumah temannya sementara Wallace menunggu proses perceraiannya dengan Ernest berakhir pada 12 Mei 1937 Edward mendengarkan di radio acara penobatan adiknya Raja George VI di upacara penobatan yang sebelumnya disiapkan untuknya Edward menikah dengan Wallace di upacara pemberkatan kecil pada 3 Juni 1937 tanpa dihadiri keluarga kerajaan sebagai pasangan Duke dan Duchess baru mereka tidak memiliki keinginan untuk menjalankan kewajiban mereka di keluarga kerajaan maka keduanya tidak layak mendapatkan pendapatan dari pajak negara tapi King George setuju untuk membayar kakaknya sejumlah uang dari penghasilannya sendiri dia membeli The Sundringham Estate dan kastil Balmoral dari kakaknya yang merupakan kastil warisan untuk Edward sebagai anak tertua Raja King George menolak untuk memanggil Wallace Her Royal Highness sehingga Edward menelpon adiknya setiap hari untuk komplain tentang ini dan meminta lebih banyak uang akhirnya sehingga King George memutuskan untuk tidak pernah mengangkat telpon dari kakaknya lagi bulan Oktober 1937 pasangan Duke dan Duchess mengunjungi Nazi Jerman dan bertemu Hitler di sana Wallace diperlakukan layaknya seorang ratu seperti apa yang selalu diinginkan Edward Hitler mengungkapkan kesedihannya karena Edward turun tahta sebab dia bisa saja menjadi sekutunya tidak lama sebelum invasi Jerman ke Polandia Edward mengkomisi BBC untuk memberikan radio broadcast agar dia bisa mengizinkan Jerman untuk mengambil apapun yang mereka inginkan guna mencegah Perang Dunia Kedua BBC menolak menyiarkan pesan tersebut dan Perang Dunia Kedua terjadi di tahun 1939 rakyat menderita dan kelaparan rumah mereka hangus dan banyak korban jiwa bergelimpangan sementara saat itu Edward dan Wallace justru menikmati liburan mereka di Spanyol dan Portugal Wallace bahkan meminta agar salah satu prajurit Amerika membawakan pakaian mandi favoritnya karena dia lupa untuk membawanya Duke dan Duchess of Windsor menjadi bagian rencana Nazi yang sempurna dalam usaha mereka untuk menaklukkan United Kingdom jika mereka berhasil Nazi ingin menjadikan Edward sebagai Raja mereka juga berencana menjadikan Edward sebagai Raja Boneka pasangan itu diawasi oleh mata-mata British dan Amerika untuk memastikan jika mereka tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan berkaitan dengan memicu Perang Dunia Edward memberitahu teman-temannya jika Roosevelt dan orang-orang Yahudilah yang harus disalahkan karena terjadinya Perang Dunia Kedua dia berkata aku tidak pernah berpikir bahwa Hitler adalah orang yang jahat sesudah perang Edward dan Wallace kembali ke Perancis ketika George sakit kanker paru-paru Edward lalu mempertimbangkan untuk kembali ke United Kingdom dan mencoba menjadi Raja kembali meski dia harus menyingkirkan keponakannya Princess Elizabeth yang saat itu berusia 20 tahun tapi rencana itu tidak pernah direalisasikan setelah bertahun-tahun hidup seperti selebriti yang menghadiri pesta dan bersenang-senang finansial Edward dan Wallace mulai menipis jadi mereka menemui pemerintah dan menjual mata uang asing secara ilegal pemerintah Perancis memberikan mereka rumah dan potongan pajak penghasilan Edward juga menerbitkan buku berjudul A Gang Story seorang pria yang seharusnya menjadi raja justru memilih untuk menjadi sesosok pria yang suka mengikuti istrinya saat dia belanja di Paris Edward selalu memperlakukan Wallace seperti seorang ratu persis seperti yang Edward inginkan keluarga kerajaan tidak pernah menerima Wallace atau memaafkan Edward karena dia yang mengabaikan kewajibannya ibunya Queen Mary menyalahkan Edward karena kematian adiknya yang terlalu awal George VI di usia 56 tahun di acara pemakaman itu The Queen Mother atau Ibu Suri Mary mencaci Edward dan berkata To give all this up for that merujuk ke Wallace Edward tidak hadir di acara penobatan keponakannya Queen Elizabeth II namun dia melihatnya di televisi dia menjadi mentor untuk Charles Prince of Wales anak laki-laki Queen Elizabeth mereka sering bertukar pesan dan menunjukkan kecocokan yang sama hingga dia mengunjungi pamannya di Perancis di usia 60 tahun kesehatan Edward memburuk karena ia menderita kanker tenggorokan tahun 1972 Queen Elizabeth mengunjungi Edward ketika dia melakukan kunjungan ke Perancis dia meninggal 10 hari kemudian di usia 77 tahun Wallace hidup lebih lama dari suaminya 14 tahun lagi hingga akhirnya dia menderita sakit demensia dia didukung secara finansial oleh Queen Elizabeth Wallace meninggal di tahun 1986 pada usia 89 tahun banyak yang tidak percaya jika Edward mampu memimpin United Kingdom dengan baik pilihannya untuk turun tahta yang menyebabkan krisis konstitusi mungkin justru menjadi pintu dan jalan baru untuk adiknya George VI yang naik tahta di mana dia selalu menempatkan keluarga dan kerajaan di atas segalanya sementara anak perempuannya Queen Elizabeth II telah menghadapi banyak kontroversi selama 70 tahun pemerintahannya sang ratu sangat populer dan selalu menjadi simbol untuk negara-negara persemakmuran Inggris tapi mari berandai-andai jika seandainya Edward membuat pilihan lain jika dia memilih opsi pertama menikahi wanita lain maka anak-anak mereka yang akan menjadi penerus tahta selanjutnya dan prinses Elizabeth tidak akan terlalu dikenal seperti sekarang jika Edward tetap menjadi raja dan memaksa menikahi walis dan kerajaan tetap bisa bertahan meski terdapat pelanggaran konstitusi walis dan Edward kemungkinan besar tetap tidak memiliki anak terlepas dari rumor jika walis tidak subur karena berkali-kali melakukan aborsi dan Edward yang impoten mereka menikah di usia 40 tahun yang terkesan mustahil memiliki keturunan juga Edward sudah menuliskan di instrumen turun tahtanya jika anaknya dan walis tidak akan pernah dijadikan penerus tahta bagaimanapun George Duke of York akan tetap menjadi pewaris kakaknya dan dilanjutkan oleh prinses Elizabeth yang bagaimanapun tetap akan menjadi ratu tapi dia mungkin akan naik tahta ketika Edward meninggal di tahun 1972 bukan di tahun 1952 saat ayahnya meninggal setelah perjalanan kontroversial pamannya Edward kata turun tahta menjadi kata kotor untuk Queen Elizabeth meski banyak raja dan ratu yang turun tahta di usia lanjut mereka Queen Elizabeth tetap menjadi ratu sampai sekarang dia membuat putranya Charles Prince of Wales menunggu selama 70 tahun untuk menjadi raja jika misalnya kalian menjadi rakyat Inggris dan dihadapkan pada pilihan untuk menerima Edward dan walis sebagai raja dan ratu apakah kalian bisa menerima hal itu tolong beritahu saya di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya